Nah maka new account standar has been added ya Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambah akun trading di broker Fortuno Market ya guys ya Seperti yang sempat saya singgung di video sebelumnya ya Broker Fortuno Market ini kan kemarin itu cuma punya satu akun doang ya yaitu akun premium Dan sekarang mereka itu udah ada akun baru ya yaitu akun standar Nah dimana kita bisa lihatnya Nah jadi disini saya udah berada di website broker Fortuno Marketnya ya Dan begitu kita klik di bagian garis 3 ya yang ada di pojok kanan atas ini Kemudian kita bisa klik di bagian menu jual beli ya Nah kemudian kita klik menu jenis akun Nah teman-teman bisa lihat ya disini itu mereka udah punya 2 akun yaitu akun awal kita Dan disini itu juga ada akun standar Nah jadi coba misalnya kita klik di bagian akun terbaru mereka ya yaitu akun standar Nah untuk akun standar ya detailnya itu seperti ini guys ya Jadi storan minimumnya itu 10 dolar ya leverage maksimum 3000 Komisi rendah lebas tukar ya dan untuk lebih detailnya itu seperti ini Ya jadi untuk perbandingan antara akun standar mereka dengan akun premium ya yaitu videonya nanti akan saya buat terpisah Ya jadi di video kali ini kita khusus akan membahas ya bagaimana caranya menambahkan akun trading yang baru di broker Fortuno Market ini Tanpa perlu teman-teman daftar ulang ya Jadi dalam 1 ID kalian ataupun 1 KTP kalian ya waktu kalian daftar akun di broker Fortuno Market ini Teman-teman itu bisa punya 2 jenis akun ya Jadi disini untuk menambahkan akunnya saya akan coba login terlebih dahulu ke akun Fortuno Market saya Nah begitu saya udah login ya seperti yang teman-teman lihat saat ini saya udah punya 1 akun ya guys ya Yaitu akun premium saya ya dengan nomor akunnya itu 396293 Ya ini merupakan akun premium yang udah kita buka pertama kali waktu kita daftar akun kemarin ya di broker Fortuno Market Nah selanjutnya kalau teman-teman ingin trading menggunakan akun yang lain ya ataupun akun yang baru yaitu akun standar mereka Cara menambahkan akunnya adalah teman-teman tinggal klik di bagian menu add new account ini Nah kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya jadi disini itu ada akun premium mereka dan juga ada akun standar Nah karena kita ingin membuka akun standar maka kita tinggal klik di bagian akun standar ini ya create live account Nah maka new account standar has been added ya Jadi disini ya akun standar kita itu udah berhasil kita tambahkan Nah selanjutnya kita tinggal klik aja menu ok Nah maka teman-teman bisa lihat disini ya di bagian bawahnya ini disini udah ada akun standar yang baru saja kita buka ya guys ya Nah kalau udah terbuka akunnya seperti ini untuk tradingnya itu gampang ya kalian tinggal deposit terlebih dahulu di akun standarnya ini ya Untuk video cara depositnya juga udah pernah saya buat ya di channel youtube saya Kalian tinggal buka aja channel youtube saya kemudian kalian tinggal klik di bagian menu playlist ya Kemudian kalian tinggal cari playlist seputar broker Fortuno Market ya guys ya Nah ini ya saya udah buatkan 9 video seputar broker Fortuno Market Nah disini ada saya buat cara daftar Fortuno Market, cara depositnya, cara WDnya, review brokernya ini, review copy tradingnya, kemudian perbandingan spreadnya dan sebagainya Jadi kalian tinggal tonton aja salah satu video yang ada di playlist broker Fortuno Market ini Nah setelah teman-teman udah deposit nantinya kalian tinggal klik aja di bagian menu go and trade ya Nah kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini guys ya Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah diarahkan ke halaman ini kalian udah bisa langsung trading menggunakan akun standar ataupun akun baru yang barusan kalian buat tersebut ya Nah kalian tinggal pilih aja pair apa yang pengen kalian tradingkan Misal teman-teman pengen trading di BTC USD ya kalian klik aja Lalu kalian tinggal klik sell ataupun buy ya Oke udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara tambah akun di broker Fortuno Market ya Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya Demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya